Hai ini sekarang kita akan memberi makan ikan gurame ya kalau kita lihat di kolam ini itu ada ikan gurame ada ikan Oscar redtail catfish kemudian ada toman ya kemudian sebenarnya ada ada juga aligator ya cuman gelap ya nggak kelihatan mungkin nah aligator tuh tuh aligatornya kelihatan kan besar ya nah ini karena dikepala ini berbanyak bermacam-macam ikan jadi saya memberi makannya itu enggak sama semua ya untuk yang gurame itu gurame dan mungkin bawa ya blackpaku ya itu dikasih makannya kelet dan juga mungkin wikir rame saya tambahin lagi dengan daun-daun makanannya ini kelihatannya adalah pelet koki seperti ini ya pelet biasa pelet murah cuma 5.000 tapi lumayan nih gurame dari kecil sampai besar itu dia makannya ini terus kelihatan melihat selalu ya makan peletnya kelihatannya dimakan kelihatannya dimakan dan hanya gurame itu saja yang makan ya mungkin juga bawa sekali makan ya tapi biasanya kalau si bawal itu dia kalau si redtail catfish atau misalkan 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 makan potongan lele si bawal itu ikut makan juga ya bahwa itu kan makannya apa aja ya dia makannya semua dimakan sama dia mau pelet mau daun mau buah-buahan itu semuanya dimakan makannya dia cepat gede ya kalau lihat perhatikan bawalnya itu ikut makan juga ya kecuali yang RPC dan yang lain-lainnya itu ya kalau makan daging ting dia enggak makan pelet ya dicoyekin saja pelet-pelet ya biasanya makannya ulat tongkong atau jangkrik ya nanti saya akan bahas tentang Oscar saya yang ada di kolam ini video selanjutnya karena kalau kita lihat Oscar saya ini dulu pernah kena penyakit mata ya nyakit mata yang matanya itu lebih besar bengkak dan itu sekarang matanya buta sebelah tuh jadi kalau dia dikasih makan kalau masalah butanya itu yang sebelah kanan ya kalau kita lemparin makan sebelah kanan dia tidak akan melihat tidak akan melihat kanan itu tapi kalau sebelah kiri dia bisa melihat nanti kita bahas proses makannya mengenai Oscar itu ya sekarang kita kembali ke gurame gurame sudah makan pelet ya selain yang suka makan pelet si gurame juga suka makan daun-daunan ini sebetulan nih halaman saya itu menanam daun apa nih saya enggak tahu nih mungkin daun papaya kecil atau daun singkong ini daun-daunnya nih nah biasanya saya iseng aja saya lemparkan ke gurame ternyata dimakan kita lihat lagi nah ini ada oscar yang warna albino juga ini ini oscar ini makannya adalah buat hongkong dia tidak akan makan daun-daun itu jadi kita perhatikan lagi nanti si gurame albinonya ini dia besarnya sekitar 40, enggak 40 sih mungkin sekitar 30 sentian ya ini saya perihara dari sejak kecil ya kecil dari biasa beli di toko aquarium itu yang kecil-kecil yang harganya itu ya mungkin 30 ribu atau 40 ribu ya kemudian saya perihara dulu enggak saya simpan di kolam ini ya saya periharanya itu di aquarium karena kalau saya lempar kolam ini pasti langsung dimakan oleh toman ya karena ukurannya kecil jadi saya pertama saya simpan di aquarium dulu setelah itu baru setelah dia agak besar dan sudah ukurannya tidak muat lagi ke dalam mulut ikan toman atau ikan rtc retail gratis juga ikan aligator baru saya pindahkan ke kolam ini ini kolamnya agak butek ya sehingga untuk ikan-ikan yang warna hitam kayak aligator nih yang ini itu enggak terlihat jelas ya tapi nanti akan saya coba bersihkan ya ini kolamnya biar di kio terlihat jelas oke oke daun-daunnya sudah dimakan ya oleh si gurame ya oke jadi setiap pagi itu dia saya kasih makanan seperti itu dan juga dia ada kucing juga ya kucing juga ternyata suka ya makanan itu kalau kalian lihat makanan kayak koki ini kucing suka juga saya kasih juga nih oh dimakan juga ya ini kucing kampung ya kucing kampung makannya apa saja beda dengan kucing kota kalau kucing kota maya mungkin makannya paling bergiji ya kita balik lagi ke sini oke daun-daunnya sudah hilang ya oke saya kasih lagi makan pelet mungkin saya kasih pelet lagi coba saya kasih sedikit lagi ayo lihat apakah dia memakan agak silau ya ini guramanya ketakutan ya karena misalnya kameranya di dekat-dekat ini ke tempat dia oke sehingga dia jadi takut ya biasanya dia makan dengan tenang sekarang tiba-tiba kalau ada kamera gitu nah apa ini oke kita perhatikan dia malah menjauh ya oke nanti juga dia makan peletnya lagi nanti juga dia makan peletnya lagi iya jangan dendekati oke nah dimakan lagi ya ikon gurame ini ya jadi dia makan sendiri ya karena yang lain-lain dia sudah punya posisi bagian makanan yang lain ya bukan pelet ini bukan pelet ini nah oke iya sekian dulu ya video dari saya video tentang memberi makanan yang gurame sampai jumpa di video selanjutnya bye